Namo Buddhaya, pertama kali saya memberikan apresiasi kepada umat Buddha atas penyelenggaraan perayaan Waisak 2565 tahun Buddhis yang diperingati tanggal 26 Mei 2021 dan dikelar secara sederhana sesuai anjuran pemerintah dan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Hal ini tentu merupakan kewajiban kita semua, umat beragama sebagaimana yang diajarkan oleh Buddha kepada umatnya dalam mengatasi penderitaan. Selama dua tahun berturut-turut, seluruh peringatan hari besar keagamaan dilaksanakan dalam suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Interaksi sesama umat sebagai wujud rasa syukur dan berkah serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa untuk saling berkunjung dan bersilatur rohmi menjadi sangat terbatas. Disinilah kita sebagai umat beragama di Indonesia diuji untuk bisa memahami dan menjalankan nilai-nilai keagamaan yang kita yakini. Berbahagialah bahwa kita memiliki konsepsi beragama yang mengambil jalan tengah, melaksanakan praktik kehidupan beragama yang moderat. Sehingga mampu menghadapi tantangan perubahan, tatanan sosial dalam kehidupan. Sebagai umat beragama kita meyakini bahwa setiap persoalan yang terjadi hanya bisa diatasi jika manusia memiliki kedamaian dalam hidupnya. Kedamaian yang ditopang oleh tekad teguh untuk menghayati kebenaran dhamma sehingga terus menghiasi hidupnya. Kedamaian dan kebahagiaan menjadi tanggung jawab bersama. Kesulitan dan persoalan-persoalan juga harus dihadapi dan diselesaikan secara bersama. Demikian juga kepada seluruh umat Buddha Indonesia juga mempunyai tanggung jawab untuk ikut membangun masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Peluang besar ada di depan. Bagaimana umat Buddha Indonesia dapat turut serta dalam pengembangan Candi Borobudur sebagai super prioritas. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah strategis dalam merealisasikan program restorasi Borobudur yang berfokus pada nilai-nilai spiritual dan pendidikan dari situs Borobudur. Jadikanlah nilai-nilai luhur itu sebagai spirit untuk bangkit dan bersatu, bersama-sama menjadikan Candi Borobudur sebagai destinasi kunjungan religi agama Buddha dunia. Saya yakin dan percaya bahwa dengan memahami kebenaran Dharma yang hakiki, umat Buddha Indonesia dapat mengambil peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah maka melalui momentum peringatan Hari Tri Suci Waisak 2565 tahun Buddhis ini, saya berpesan kepada seluruh umat Buddha untuk terus merekatkan tali persaudaraan antar sesama sebagaimana tertuang dalam kitab suci Dhammapada yang menyatakan bahwa kelahiran para Buddha merupakan sebab kebahagiaan, pembabaran ajaran benar merupakan sebab kebahagiaan, persatuan merupakan sebab kebahagiaan, dan usaha perjuangan mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Demikian pesan yang dapat saya sampaikan atas nama pribadi maupun selaku Menteri Agama Republik Indonesia, saya Yakut Khalil Kaumas mengucapkan selamat Hari Raya Tri Suci Waisak kepada seluruh umat Buddha Indonesia. Semoga umat Buddha sekalian dapat memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku damai sebagai wujud nyata cahaya kebenaran dalam meningkatkan kualitas beragama dan kerukunan antar sesama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya.